Otak merupakan sebuah organ yang berada di dalam kepala yang mempunyai fungsi sebagai pengendali semua fungsi dari tubuh manusia. Selamat datang di dokter Ferry TV bersama saya dokter Ferry Juliawan di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan sehingga setelah teman-teman menonton video ini teman-teman akan lebih sehat dan lebih cedas. Jangan kemana-mana saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to dokter Ferry TV. Yang mempunyai peranan dalam mengendalikan seluruh fungsi tubuh adalah organ otak teman-teman. Otak merupakan sebuah organ yang berada di dalam kepala yang mempunyai fungsi sebagai pengendali semua fungsi dari tubuh manusia teman-teman. Jadi semua seperti gerakan berpikir, gerakan memukul, tidur, berbicara, itu semua diatur oleh organ otak teman-teman. Secara anatomi, otak mempunyai tiga bagian yaitu otak besar yang disebut dengan cerebrum, otak kecil yang disebut dengan cerebrum, dan batang otak yang disebut dengan medula oblongata. Apabila fungsi otak terganggu, maka akan mempengaruhi fungsi dari organ tubuh. Berdasarkan hal tersebut, menjaga kesehatan otak merupakan hal yang sangat-sangat penting. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai bahan-bahan alami yang bermanfaat, yang dapat teman-teman gunakan untuk menjaga kesehatan otak. Yang pertama, Peter Shelley, teman-teman. Peter Shelley mempunyai nama ilmiah Petroscellinum Crispum, berwarna hijau dan mengandung zat besi yang cukup tinggi, teman-teman. Merupakan sebuah tanaman yang berwarna hijau dan cocok digunakan sebagai makanan dalam bentuk biji. Tanaman ini banyak mengandung zat besi yang cukup tinggi, teman-teman. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam Peter Shelley adalah vitamin A, vitamin C, B1, B2, zat besi, beta-karotene, dan beberapa zat antioksidan seperti apigenin, teman-teman. Nah, zat antioksidan yang terkandung dalam Peter Shelley seperti apigenin, dipercaya mempunyai peranan dalam memperkuat hubungan atau konektivitas antar sel saraf, teman-teman, atau yang dikenal dengan nama istilah neuron, yang dapat merangsang terbentuknya sel-sel otak baru. Bagaimana cara mengkonsumsinya? Siapkan 10 gram daun Peter Shelley, lalu dibersihkan. Potong daun Peter Shelley menjadi bagian-bagian yang kecil. Rebus daun Peter Shelley tersebut dengan 1 gelas air, teman-teman. Sampai mendidih, lalu saring, tunggu sampai hangat. Teman-teman boleh tambahkan sedikit madu, siap diminum 1-2 kali sehari, teman-teman. Lalu bahan berikutnya adalah gingseng, teman-teman. Mempunyai nama ilmiah panaks. Gingseng seringkali digunakan sebagai pengobatan tradisional. Karena memang mengandung nutrisi yang baik untuk kesehatan, teman-teman. Kandungan nutrisi yang terkandung dalam gingseng adalah vitamin B1, B2, B12, vitamin C, dan beberapa jad antioksida seperti saponin, gintoin, dan ginsenosida, teman-teman. Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut, sehingga gingseng dipercaya dapat menjaga kesehatan otak, dan meningkatkan fungsi kognitif otak, dan meningkatkan daya konsentrasi, teman-teman. Bahan alami berikutnya yang dapat teman-teman gunakan untuk menjaga kesehatan otak, yaitu daun sage. Tanaman ini memiliki nama ilmiah salvia officinalis. Berwarna hijau, dengan bentuknya yang kecil, dengan permukaan daunnya yang agak kasar. Jadi kalau diraba, itu agak kasar, teman-teman. Daun ini pun memiliki aroma yang khas, dan aroma yang kuat, teman-teman. Sehingga banyak digunakan untuk menambah rasa atau aroma pada masakan tertentu, teman-teman. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam daun sage adalah vitamin A, vitamin B, lalu vitamin C, vitamin K, asam folat, kalium, zinc, selenium, jad besi, dan lain-lain. Masih banyak lagi, teman-teman. Berdasarkan hasil penelitian, daun sage dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat seseorang, serta dipercaya juga dapat menjaga kesehatan otak, teman-teman. Caranya, siapkan beberapa lembar daun sage yang segar, ya teman-teman. 2-3 lembar daun sage yang segar. Bersihkan, lalu rebus dengan air sampai mendidih. Tunggu sampai hangat, lalu disaring, boleh tambahkan madu secukupnya, minum 1 kali dalam sehari, teman-teman. Lalu, bahan alami berikutnya adalah ginkgo biloba. Nah, untuk bahan alami yang satu ini, saya yakin kalau kita berbicara kesehatan otak, pasti identik dengan bahan yang satu ini, yaitu ginkgo biloba, teman-teman. Ginkgo biloba sudah lama digunakan sebagai pengobatan tradisional untuk menjaga kesehatan otak, teman-teman. Jadi, kalau kita berbicara kesehatan otak, pasti tidak lepas dengan bahan yang satu ini. Ginkgo biloba mengandung beberapa jad antioksidan, seperti terpenoid dan flavonoid, yang dipercaya mempunyai manfaat dalam menjaga kesehatan otak, dengan cara membantu memperlajar aliran darah ke otak, teman-teman. Berdasarkan hasil penelitian, ginkgo biloba juga mempunyai fungsi untuk memperlambat penurunan fungsi kognitif otak, teman-teman. Jadi, berdasarkan hasil penelitian, rutin mengkonsumsi ginkgo biloba, daya konsentrasi kita akan semakin baik, dan terjadinya peningkatan fungsi kognitif otak, teman-teman. Manfaat berikutnya adalah kunyit. Mempunyai nama latin kurkumalonga, atau yang teman-teman kenal dengan nama kunyit, adalah bahan rempah yang sudah sangat populer, atau sudah sangat familiar sekali. Saya yakin teman-teman semua tahu, apa itu kunyit, teman-teman. Kunyit, selain dapat digunakan sebagai bumbu dapur, kunyit, dengan kandungan jad aktifnya yaitu kurkumin, mempunyai fungsi yang baik untuk kesehatan tubuh, teman-teman. Kandungan kurkumin dalam kunyit, dipercaya mempunyai kemampuan dalam menghambat kematian, atau kerusakan sel-sel saraf otak, teman-teman. Dan kunyit juga dipercaya dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit Alzheimer, teman-teman. Jadi, yang selama ini kita kenal kunyit, selama bentuk jamu, mungkin diolah sebagai bahan untuk penambah bahan masakan, ternyata kalau kita konsumsi secara rutin, kunyit dapat menjaga kesehatan otak kita, teman-teman. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, mengenai bahan alami atau bahan herbal, yang dapat teman-teman gunakan untuk menjaga kesehatan otak. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya, teman-teman. Lalu, bantu saya kembangkan channel ini, channel yang sederhana ini, teman-teman, Dr. Veri TV, sehingga channel ini bisa memberikan informasi kesehatan yang baik buat teman-teman semua, memberikan edukasi buat teman-teman semua, dan yang terpenting adalah channel ini bisa menolong dan membantu orang banyak hanya dengan menekan tombol subscribe, teman-teman. Teman-teman boleh bergabung di komunitas Dr. Veri TV, sharing, request, bertanya, dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu, nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan informasi kesehatan, tanpa ada terlambat, teman-teman. Lalu, setelah tonton, share ya teman-teman sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita boleh menikmati video ini, dan mereka boleh memetik manfaatnya setelah mereka menonton video ini. Terima kasih teman-teman, tetap setia ya, tonton terus Dr. Veri TV, karena di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih telah menonton!